Bismillah, Alhamdulillah, serta selamat pagi ya. Ini Ibu Rangga. Ini, oh Mbak Rangga ya? Mbak Rangga, ini hidup sendiri di sini. Sama cucunya mana, Bu? Cucunya kan ke negara. Oh, ke negara cucunya. Ini yang dulu sakit parah, gatal. Nah, sekarang sudah sembuh total. Ya, Ibu? Karena makan apa, Bu? Kurma? Kurma. Lalu? Sama air panas. Air panas, ya. Inilah. Padahal Ibu sudah ke dokter-dokter, enggak sembuh-sembuh ya? Iya. Enggak sembuh-sembuh. Jadi jauh bedanya, waktu sebelum ditangani Pak Aji, setelah ditangani, Ibu ada perubahan drastis ya? Iya. Kan ada tempat minum tuh, isi air panas, kurma juga. Iya. Sama bubuk? Itu berapa waktu itu sembuhnya setelah ditangani Pak Aji? Enggak ingat, Ma. Ma, Anda ingat? Satu bulan. Ada sesungguhnya. Satu bulan, iya. Itu sembuh. Ini sudah ke dokter-dokter mana, enggak sembuh-sembuh. Malah kuatal. Iya, Ibu ya. Akhirnya, saya kasih madu, saya kasih kurma, minyak jaitun, sama bubuk. Iya. Iya. Lalu yang gatal digosok oleh minyak jaitun, lalu dengan bubuk jadi kering. Tidak bayar ya, Ibu? Enggak. Gratis. Mbak enggak punya uang. Itu loh. Ini lihat. Dikira saya ini pengobatan bayar, bukan enggak ya? Enggak. Nah, itu loh. Kalau Mbak punya uang kan beli beras saja. Nah, beli beras. Saya sering dikasih beras merah. Merah. Nah, ini. Sekarang jangan butuh aku tak. Kalau punya uang kan beli HP. Iya, 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 iya. Enggak punya HP. Oh, syukur ya. Pak Adi enggak dikasih HP, Mbak. Iya, iya. Nenek Rangga ya, Bu? Rangga. Mbak Rangga. Rangga. Sembuh total penyakitnya. Iya, syukur. Dulu gatal-gatal semuanya. Dulu gatalnya di mana saja? Tangannya di sini. Kaki, tangan. Iya, tangannya. Oh, terus kemudian apa? Timbul kayak bintik-bintik atau gimana itu? Ada asbest. Ada airnya. Bintik-bintik tapi ada air. Itu berapa waktu enggak sembuh-sembuh itu? Sudah lama. Tahunan ya? Enggak. Sampai dua bulan. Dua bulan enggak sembuh-sembuh. Aduh, iya, iya. Alhamdulillah. Makanya senyum terus ini. Nenek Rangga. Mbak Rangga. Nenek boleh. Nenek boleh. Oh, nenek. Nenek Rangga. Ini namanya di Jatiluwe. Desa. Satu kawan. Jatiluwe kawan. Jatiluwe kawan. Ini Mbak Rangga. Mbak Rangga, iya, iya, iya. Di bawah Gunung Batu Karu. Di bawah Gunung Batu Karu. Oh, ini suasana. Tahu, Mbak Rangga, bagi. Itu, Kak. Atas itu. Kayaknya. Tuh, ya. Di bawah Gunung Batu Karu dengan hawa yang sangat dingin. Sejuk. Sejuk, iya. Sejuk. Alami. Sudah berapa menit, Mbak? Sudah tiga menit. Nah, lima menit. Iya, iya, iya. Rasanya kurma gimana? Enak sekali. Enak sekali. Sampai cucunya? Cucu saya diambil-ambil. Cucu saya yang baru Pak Udo diambil-ambil. Yang nomor dua, terus diambil makan-makan. Terus, Mbak minta, Mbak minta gitu. Ini waktu sakit. Waktu sakit. Tidak bisa ketawa. Sekarang ketawa. Iya, iya, iya. Karena merasakan sakitnya itu. Ini cucu saya SMP di kelas 2. Mbak, kalau ke sini Pak Haji mintain yang buah kurma gitu. Oh, iya. Saya yang tadi ketinggalan di sana. Di pasien jatuhnya. Padahal saya yang untuk satu tadi untuk... Dia kena garo. Nanti datang. Sama ibunya. Iya, iya, iya. Mungkin nanti dibayang lagi sama Pak Haji. Pokoknya kita mengobati orang itu satu dengan ikhlas. Iya, iya, iya. Dikasih Alhamdulillah. Iya, iya. Saya dikasih Bu. Kelapa ya. Kelapa. Kelapa. Daun siri. Daun siri saya dikasih untuk obat. Nanti kalau... Seperti itu daun siri. Iya. Kalau obat sirinya tak kasihkan orang lain Bu. Apa? Daunnya ibu dapat pahala mengalir. Hmm. Nah, dapat pahala mengalir. Itu namanya. Kalau lagi daun siri itu ada udah... Udah... Menti. Apa namanya kalau Jawa itu. Udah... Menti. Sudah tumbuh? Udah, udah tumbuh gitu. Ada. Tapi sekarang enggak boleh naik di mobilnya. Kalau bawa carry baru boleh naik di mobilnya. Oh, iya. Oh. Kan kotor mobilnya. Kotor. Iya. Sudah berapa mas? Empat. Empat kurang satu menit. Seperempat. Jadi, Nenek Rangga ini hidup sama siapa, Nek? Sendiri. Sendiri ya? Sendiri. Tapi kan anaknya dicatilwe ya putar putrinya. Iya, anaknya dicatilwe. Kalau punya uang baru dikasih. Kalau bimbingan beras, bidang. Lima menit. Iya. Anu bu, apa, Nek? Apa namanya? Di sini, tidurnya juga di sini, Nek? Di sini tidurnya. Tidak pernah enggak ditiduri? Kalau ada yang upacara apa-apa baru saja di desa. Oh, kalau ada upacara ya. Iya, di sana tidur. Lalu ya, kita akhiri ya, Nek? Eh, terima kasih. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah, sudah selesai, Nek? Iya.